Masih dari dunia penerbangan pemirsa jengkel dengan sejuga peskapai yang tak juga menurunkan harga tiket, Kementerian Perhubungan Bapak Bintai, Kemenko Perekonomian dan Kementerian BUMN turun tangan. Menteri Perhubungan memastikan keputusan dari Kemenko Perekonomian akan menjadi rujukan untuk menindak peskapai yang akan menurunkan harga tiketnya. Jelang bulan puasa dan lebaran di mana biasa terjadi peningkatan jumlah penumpang yang mudik ke kampung halaman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap harga tiket pesawat sudah turun. Namun, meski telah dikeluarkan aturan Menteri, hingga saat ini maskapai belum menurunkan harga tiket secara signifikan. Atas situasi ini, Menteri Perhubungan meminta bantuan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian BUMN untuk mencari solusi atas tingginya harga tiket pesawat. Ya, sekarang ini karena saya dikoordinasi, saya menyerahkan ke Kementerian BUMN. Jadi, mengerahkan jangka waktu, apa yang akan saya lakukan, saya minta atau kita, Pak Menko, sepakat untuk ikut ambil bagian untuk mengaturnya. Menko Perekonomian juga menekankan harus ada penegasan aturan batas atas dan batas bawah tiket pesawat. Hal ini terus dikomunikasikan sehingga jelang Ramadan harga tiket penerbangan terkendali. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, INews melaporkan.